Intro Konflik antar desa Padamaran dan desa Suak Temenggong di Jambatan Pegaitan Kabupaten Rokan Hilir tampaknya kini belum menemui titik terang sejumlah tanaman warga dirusak oleh oknum dengan menggunakan alat berat jenis eskapator pada beberapa bulan lalu sehingga tanaman warga sejenis cabai tak bisa dipanen akibat dilintas oleh sebuah eskapator Nur Hatimah baru arahap mengakui jika lahan yang dikelolanya saat itu adalah miliknya yang dibuktikan dengan surat yang diterbitkan oleh kepala desa atau penghulu padamaran namun surat yang diterbitkan oleh penghulu padamaran seolah-olah tidak berlaku dan tidak ada bertanggung jawaban sama sekali bahkan begitu eskapator merusak tanaman miliknya Nur Hatimah sempat menghubungi dan mendatangi datuk penghulu padamaran untuk melaporkan bahwa kubungnya dirusak oleh alat berat waktu itu siapa-siapa saja dalam penyelesaian persoalan ini apakah hanya sebatas penghulu jamat atau pihak si pelaku perusahaan dipanggil gak waktu itu dipanggil kejaman jadi apa permintaan dari pihak ataupun apa perkataan yang dilontarkan oleh pihak yang menggunakan alat berat waktu itu hingga menerobos ke lahan-lahan warga dan terutupnya di lahan orang itu alasan orang itu menyebutkan bahwa di lokasi itu lahan mereka apa? ada kata itu kuburan atoknya sementara pak ladang kami itu ada kuburan atoknya situ dalam lahan itu ibu ada surat? ada surat dari penghuluman itu bu? penuluh padamaran alat berat masuk itu hari apa itu bu? dan di saat itu posisi ibu itu lagi dimana? posisi kami sedang waktu itu kami merumput dan siap kami merumput masuklah beko ini baik jadi setelah beko masuk bu apa yang terjadi di lahan yang saat ini ibu kelola? cabai kami pak termasuk cabai rusak kacang kuning rusak dipijak beko mesin kebun pak dirusak dipijak beko selangnya dipijak beko jadi ibu dalam persoalan itu apa upaya warga masyarakat yang saat itu mengalami persoalan yang seperti itu? kami tikan beko pak jadi dalam cabai itu kira-kira menghasilkan berapa kilo sih bu? sebelum masuk beko pak banyak 180 kilo 200 kadang sampai lebih 200 kawan-kawan punya pak sebagian lagi belum datang ini 8 orang kami pak setiap hari yang dikutip setiap mengkutip bu pak merumput jadi untuk sejauh ini ada gak persoalan ini dibawa ke pemerintah desa setempat ataupun ke tingkat kecamatan? pernah pak dia sudah beko kami hentikan kami pergi ke apa? ke kantor desa kami tanya kantor desa kata dia gak ada apa ini gak ada sama dia gak tahu dia masuk beko ini ke lapangan jadi gak selesai pak di kantor desa besoknya pak pergi kami ke kantor apa? kantor camat sampai kantor camat ternyata waktu ada kabar itu melalui telepon katanya berarti dalam hal itu alat berat yang masuk itu ada izin dari kepengguluan setempat begitu itu ada pak lalu telepon katanya melalui telepon jadi apa upaya dari pemerintah kecamatan untuk menyelesaikan ataupun kerugian yang dialami oleh warga terkait dengan perusahaan tersebut? kalau penyarang itu gak ada pak melalui kami pak di apa kan? melalui kami di apa? terbarat gak banyak gak boleh kami menanam-menanam lagi pak di lapangan itu arahan dari siapa bu? yang melalui ibu tidak boleh memasuki lokasi yang sama termasuk pak camat penghulunya penghulukan pedamaran termasuk semua inilah pak benar-benar yang polisinya ada alasan dari pihak camat maupun penghulu serta pihak-pihak terlibat melarang warga masyarakat untuk masuk di lokasi lahan milik warga itu apa alasan Nur Hatimah selaku pihak korban mengatakan diduga penghulunya tampak membiarkan alat perat itu beroperasi pada saat itu buktinya sampai sekarang kerugian warga pun tidak ada jalan penyelesaiannya seharusnya dalam hal ini datuk penghulu harus bertanggung jawab apa yang dialami warganya kemudian warga atas nama Nur Hatimah tersebut sempat juga melaporkan kepada camat berkaitan selaku pimpinan wilayah namun juga tidak direspon seolah-olah penghulu dan camatnya dalam hal ini buang badan Nur Hatimah menambahkan selanjutnya kami berupaya pada waktu itu menghadang para perusahaan lahan itu demi menyelamatkan tanaman kami namun para perusahaan lahan waktu itu terdiri dari puluhan orang dengan membawa senjata tajam jenis parang serta mengobrak abrik tanaman kami tak hanya itu guna menyelamatkan tanaman kami sempat terjadi saling dorok dengan mereka begitulah kisah yang disampaikan Nur Hatimah di kediamannya pada minggu siang 9 Oktober 2022 secara terpisah wartawan langsung mengkonfirmasi melalui whatsapp pribadinya Wan Asari yang saat ini menjabat sebagai penghulu di kepenghuluan penamaran ia menyebutkan dengan jawaban yang tak masuk di akal bahkan ia membenarkan adanya alat berat yang melintas di lahan tersebut bahkan ia tidak mengetahui bahwa alat berat tersebut melakukan perusahaan lahan milik keluarganya dari Kabupaten Rokan Hilir, Handoko, Metro Terkini, melaporkan inilah masuk dia buahnya hitam-hitam dia sampai sekarang ini jadi sudah sebulan lebih saya tidak memanen cabai selamat menikmati